Pendekar Kepala Batu Jilid 14 Ha 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 ha, hieh, kau membawa oleh-oleh, Suji? Bagus, lohu pun juga membawa oleh-oleh untukmu. Libat, gadis cantik ini membutuhkan pertolongan kita. Asa dia mau membayar apa yang kita minta tentu ia selamat. Heh, kau tidak gembira, Sejauh Waji? Kakek itu tertawa-tawa dan keempat kera-kera menubruk kakek ini seraya memekik-mekik kera yang dipanggil Sejauh Waji bercecootan, lalu memandang Cui Ang dengan matanya yang kecil merah. Ha ha, kau setuju dengan gadis itu, Sian Ji? Kera itu melompat gembira, ker, Cilid, ker dia melompat-lompat kesenangan dan tiba-tiba dia hendak menubruk Cui Ang. Tentu saja Cui Ang terkejut, tapi untunglah dewa monyet itu sekonyong-konyang mencengkeram bulunya. Si Oji, jangan kurang ajar ia masih belum membuat perjanjian dengan kita. Bagaimana kau hendak memeluknya kakek ini membentak bengis dan kera besar itu tempak terkejut. Monyet ini mengeluarkan cecootan-cecootan dan Cui Ang yang tidak tahu dengan apa yang dimaksudkan kakek berwajah kera ini melotot pengeri. Dia merasa kaget mendengar monyet besar itu hendak memeluknya, karena itu Cui Ang hampir saja terkesiap. Tapi untunglah, kera berbulu coktat itu dapat dikendalikan oleh tuannya dan gadis itu merasa lega. Tapi belum dia hilang cemasnya mendadak kakek bermuka buruk itu melompat maju. Hiyeh petawan cilik, apakah kau mau ketolong? Ucapan ini tentu suja disetambut anggukan oleh Cui Ang dan tanpa menduga sesuatu yang jelek gadis itu sudah mengeluh gemetar. Kau sian lociampual, kalau kau mau menolongku tentu saja ku sambut dengan girang hati. Kenapa harus berkeberatan? Asal saja kau juga menolong temanku itu. Hem, dia temanmu kakek ini tiba-tiba menjadi keruh mukanya. Betul, lociampual, teman biasa? Cui Ang melengat. Biasa bagaimana kau maksudkan, lociampual? Dewamunya tiba-tiba membanting kaki. Siluman cilik, masa kau tidak tahu maksudku? Aku tanya kau, dia teman biasa atau bukan? Mengapa balik bertanya? Apa kau betul tidak mengerti atau pura-pura tidak mengerti? Cui Ang mendongkol dengan teguran ini. Dia memang bertanya sebenam ya, masa kakek itu harus marah-marah? Kalau tidak ingat dirinya semakin gemetar dan Cheng Hong juga harus mendapat pertolongan secepatnya barangkali gadis berwatak keras itu juga sudah balas membentak marah. Cui Ang masih mengendalikan diri, bertanya dengan muka merah dibakar panas oleh racun yang mulai bekerja di dalam tubuhnya. Kau siang loampual, jelek-jelek aku bukanlah orang yang suka berpura-pura. Kenapa kau tampak gusar? Kalau kau merasa aku berpura-pura lebih baik kau pergi saja, tinggalkan kami di sini menolong diri sebisanya. Hai, kau naik darah. Tidak, tapi, sekedar mengimbangi sikapmu belaka. Haha, hieh. Dia wanita jempolan, siang ji. Wah, siapa yang berani berkata seperti ini terhadap lohu? Eh, anak manis, kau benar-benar menarik sekali. Tidak tahu, siapakah namamu kakek itu berjengkrak girang dan monyet berbulu coklat memekik kagum. Cui Ang meredah marahnya namun tiba-tiba ia berjengit. Luka dipunda yang sudah diboreh dengan bubuk sari bunga pek mendadak menusuk pedih. Oh haha, gadis itu berteriak kecil dan sekonyong-konyong ia memegangi kepalanya. Ada apa, anak manis dewa monyet melompat maju dan tanpa ragu kakek itu merabadahi Cui Ang hai teriaknya. Kau kejang, kita dua macam racun. Wah, obat apa yang kau pakai? Cui Ang terkejut mendengar seruan itu namun mendadak gadis ini mengeluh pendek dan menjerit tertahan. Tubuhnya bergoyang, dan perasaan sakit yang luar biasa menyengat pundaknya. Tentu saja gadis itu kaget bukan main, tapi sebelum dia menjawab pertanyaan dewa monyet ini sekonyong-konyong Cui Ang mengaduh dan roboh pingsan. Dewa monyet tertegun, dan kakek yang miring otaknya itu jeialatan. Dia tidak biasa mengobati seseorang tanpa imbalan. Tapi sebelum gadis itu ditanya lebih jauh tahu-tahu sudah roboh pingsan. Apa yang hendak dilakukan? Membantu atau meninggalkannya pergi? Kakek itu memutar matanya dan siau kera besar berbulu coklat itu mendadak cetowetan dengan mati gelisah. Monyet ini memandang tubuh Cui Ang yang tergolek di atas tanah, dan tiba-tiba melompat maju mencengkeram lengan gadis itu. Eh, si auji. Apa yang hendak kau lakukan? Dewa monyet berseru kaget. Tapi kera besar ini hanya memekik panjang pendek dan sekonyong-konyong menggigit pundak Cui Ang kakek. Bermuka buruk itu terkejut dan tiba-tiba dia melompat sambil menampar kepala monyet ini. Si auji, kau gelas runya pendek dan tangan yang melayang itu telah mengenai sasarannya. Iyak tanda seru kera besar itu menguik dan tubuhnya terlempar roboh belasan tombak. Dewa monyet berdiri marah, dan dia memandang monyet coklat itu dengan meco berapi-api. Si auji bentaknya bengis. Sekali lagi kau berbuat seperti itu tentu lohu tidak akan mengampunimu kembali. Siapa suruh kau lancang hendak menyelot lukanya? Kera besar itu berdiri terhuyung. Dia mengeluh seperti orang merintih dan tangan yang menuding-nuding gemetar ke arah Cui Ang itu rupanya hendak memberitahukan bahwa gadis itu perlu segera ditolong. Dewa monyet yang mengerti bahasa kera ini membanting kakinya. Aku tahu dewa monyet berseru gusar, tapi kau tidak boleh sembarangan bertindak darahnya mengandung racun. Bagaimana kau hendak menghisapnya? Sekali racun memasuki tubuhmu lohu yang bakal kelebakan. Memangnya kau kira lohu mau mengobrak obat? Jahanam, kau jangan bersikap gampangan, si auji. Kemarahan kakek itu disambut cacowetan perlahan dari kera ini dan tiba-tiba monyet besar itu menjatuhkan diri berlutut. Dia tampak ketakutan, dan tiga ekor temannya yang lain juga menguik-nguik gentar. Empat ekor kera itu hampir berbaring mendeparkan kakinya dan dewa monyet meloak apat maju, dan si auji sudah dipeluknya terharu. Sianji, apakah kau benar suka kepada gadis itu? Bagaimana kalau dia menolak lagi seperti hujin, nyonya, dahulu? Kera besar itu bercecowetan lirih dan tiba-tiba dia mengangguk dan menggelengkan kepala dua kali. Si auji memandang penuh geirah, dan dewa monyet berseri mukanya. Hemka suka kepadanya dan yakin tidak bakal terulang nasibmu yang sial. Reperti dulu kakek ini bertanya dan kera itu mengangguk dan bercerowetan beberapa kali. Dewa monyet terkekeh, dan kakek ini tiba-tiba mencium pipi kera itu. Hehehe, baiklah. Mari kita buktikan firasat hatimu ini. Tapi ingat, kalau dia menolak lebih baik kita bunuh saja gadis itu dan biarlah kau membujang seumur hidupmu seperti lohu. Cih, apa sih enaknya orang kawin? Kakek itu membalikan tubuhnya dan melompat menghaimpi ricui ang si auji mengikuti sambil memekik gembira dan dewa monyet sudah mengeluarkan sebuah tabungnya yang beruama hijau. Cekatan sekali dia bekerja, karena tahu-tahu mendengar suara klik disusul membukanya tutup tabung. Seekor kata melompat kaget, dan si auji menguik girang. Hehehe jangan lari anak manis. Lohu perlu air liurmu. Kemarilah, julurkan lidahmu itu dan berteriaklah. Dewa monyet mengulurkan tangannya dan katak berkulit merah jingga itu menjerit ketika lehernya dipencet jari dewa monyet. Binatang itu merontah dan tiba-tiba dia menggigit kakek itu. Tapi dewa monyet terkekeh dan sebelum katak itu bergerak lebih lanjut tahu tuhu tangan kirinya ikut mencengkram. Katak itu ditekan kepalanya, dan binatang berkaki dua ini mengeluarkan pekek kesakitan. Dan merontah sekuat tenaga, namun jari-jari kakek bermuka buruk itu tak mampu dilawannya. Kepala yang sudah tertekan ini semakin dipencet dan tiba-tiba katak itu menjulurkan lidahnya. Hahaha, bagus, ayo keluarkan liurmu. Lohu perlu untuk mengobati bakal menantuku. Heh, bagus, ayo lebih banyak lagi, lebih banyak lagi, nah, cukup, cukup. Hahaha, ker, lohu bakal punya mantu tanda seru kakek itu tertawa-tawa dan katak merah yang sudah diambil liurnya ini tiba-tiba dimasukkan kembali. Ke dalam tabungnya. Cekatan sekali dia bekerja, karena tahu-tahu mendengar suara klik disusul membukanya tutup tabung. Seekor katak melompat kaget, dan si oji menguik girang. Klik kata itu terkunci lagi dan suara kikek kemarahan terdengar dari dalam tabung. Tapi dewa monyet hanya ganda tertawa saja dan tabung yang bergerak-gerak itu ditepuknya penuh sayang. Haha, tenanglah anak manis, tenanglah, lohu tidak menyakitimu lagi. Kakek itu terkekeh gembira dan tiba-tiba ia mengangkat cui ang mulut yang tertutup rapat itu dibukanya, lalu liur kata merah yang ada di mangkok kecil dituangkan. Tidak lebih dari 15 tetas, namun hasilnya sungguh mengherankan. Cui ang tiba-tiba tersendak dan gadis itu tiba-tiba melompat bangun sungguh mencengangkan. Hai! Cui ang berseru kaget karena melihat dewa monyet berdiri di situ. Tapi begitu ia sadar tentang apa yang telah terjadi, gadis ini pun tahu-tahu berteriak kegirangan. Tubuh yang rasanya panas terbakar sekonyong-konyong lenyap. Dan kepala yang tadi berpusing tujuh keliling pun hilang. Cui ang menjadi gembira bukan main dan gadis itu cepat menjatuhkan diri berlutut di depan si dewa monyet. Kau sian lo cian pual, banyak terima kasih atas pertolongan dan budimu yang besar ini akan tetapi mengapa hanya aku saja yang sembuh. Apakah dia belum kau obati? Gadis itu bertanya keheranan dan ia memandang cenghon yang masih pingsan. Dewa monyet terkekeh dan kakek itu melangkah maju. Nona cilik, hanya karena kenekatan si Yauji inilah aku terpaksa membantumu. Dia tadi hendak menyedot lukamu. Wah, anak ini, sungguh membuat aku geregetan. Kalau tidak ingat dia, mana lo mau membuang obat? Uhaha, sekarang apa imbalanmu terhadap jerih payah lo? Cui yang tertegun. Lo cian pual, jadi kau menolong karena berpamerih. Uweh, tentu saja mana di dunia ini ada orang membantu cuma-cuma. Hihi, anak tolol, jangan kau bengong saja lo punya satu permintaan. Kalau kau orang yang kenal budi, tentu kau siap memenuhinya. Nah bagaimana? Apa kau mau membayar imbalan? Gadis itu terbelalak. Dia memang sudah mendengar tentang keandahan watak orang seperti Dewa Monyet ini akan tetapi dia pun juga mendengar dari sifat jantan dari kakek itu yang tidak suka mengganggu wanita. Karena itu, mengandalkan kelemahan ini, gadis itu pun menekan guncangan hatinya. Orang seperti Dewa Monyet itu bisa minta apa saja yang aneh-aneh, bahkan di luar akal sekalipun. Karena itu ia pun menjawab hati-hati. Kau sian lo cian pual karena disengaja ataupun tidak kau telah menolong jiwaku maka sudah sepantasnya apabila aku mengimbangi kebaikanmu ini dengan satu imbalau. Akan tetapi lo cian pual, kalau kau mempunyai satu permintaan sebaliknya aku pun juga mempunyai satu permohonan. Bagaimana kalau kita sating tukar? Kakek itu memutar matanya. Uweh, mengapa hares begitu tanyanya penuh selidik? Tapi cui ang hanya tersenyum saja. Hal ini menjadi rahasiaku, lo cia apwe. Seperti juga lo cian pual merahasiakan permintaan lo cian pual kepada aku. Nah, bagaimana, lo cian pual setuju atau tidak? Dewa monyet menggaruk-garuk kepalanya. Dia memang bukan orang yang tergolong cerdas, maka dia tidak dapat menangkap apa yang kira-kira akan diminta oleh cui ang akan. Tetapi ketika cui ang memandang kepada cenghon dewa monyet melihat hal ini segeralah kakek itu mengira permintaan cui ang ada hubungannya dengan pemuda itu. Seketka alisnya berkerut, dan muka kakek ini menjadi gelap. Gadis cilik, siapakah pemuda itu? Cui ang membalikan tubuhnya. Patra bengsan paicu, lo ciam pual. Hah? Putra coktou teh hiap? Benar. Dewa monyet mengeluarkan pekek kaget dan cui ang melihat kakek itu menjadi pucat, memandang kera besar di sampingnya dan berseru, Wah, celaka, sia uji. Apakah nasibmu lagi sia? Gadis ini tidak mengerti apa yang dimaksud tapi tiba-tiba dewa monyet memutar tubuhnya, eh, gadis cilik, apakah pemuda itu kekasihmu? Cui ang tersentak kaget. Pertanyaan yang tidak disengkas nih membuat mukanya merah akan tetapi dia menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan, lo ciam pual. Ada apakah? Tapi mendadak dewa monyet tertawa terbahak. Haha, bagus, syukur kalau begitu, untung. Hiyah, sia uji, kau masih memiliki bintang terang, hahaha. Bagus, kita masih beruntung, kita masih beruniung, hiyah, ker. Dewa monyet menari-nari sambil berjingkrak dan empat ekor kera di belakangnya juga berteriak-teriak ramai mengiku sikap kakek bermuka buruk. Cui ang tertegun, karena dia tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi pada saat itu. Dan hampir dia merasa geli, akan tetapi juga ngeri ketika tiba-tiba kera besar berbulu coklat yang berjingkrak-jingkrak bersama kakek itu mendadak menempelkan jarinya di mulut lalu melemparkannya sebagai salamaneh kepada delinya. Cui ang benar beaar terbelalak, tapi dewa monyet sekonyong-konyong menghentikan tariannya. Gadis cilik, kalau begitu dia bukan apa-apamu, bukan? Cui ang mengangguk. Jadi, dia hanya teman biasamu, bukan? Cui ang kembali mengangguk. Haha bagus, kalau begitu bagus. Dan kau ingin aku menyembuhkan sakitnya, bukan? Kalau locia opue tidak keberatan, Cui ang mulai menjawab was-was karena hatinya tiba-tiba menjadi kurang enak. Aha, tentu saja. Tapi kau baru membayar dobel kalau begitu. Eh, si auji, bukankah gadis ini baru menambayar dua kali? Pertama tentang kesembuhannya sendiri dan yang kedua tentang kesembuhan pemuda itu. Haha, hi eh, kau kita bisa menjadi sahabat kalau begitu kakek ini tiba-tiba melompat maju dan bertanya kepada Cui ang. Anak manis, kau belum punya pacar, bukan? Cui auk terkejut. Lociampual, pertanyaan apa ini? Kalau kau mau kurang ajar jangan harap uku akan menghormati mulak. Bentakan ini disambut mata melotot oleh kakek itu, tapi dewa monya tiba-tiba terkekeh. Waduh, galak amat. Orang tua bertanya sungguh-sungguh kenapa mesti dipelototi? Eh, anak manis, lobu tidak main-main, juga lohu tidak bermaksud kurang ajar. Siapa yang mau kurang ajar kepadamu? Jawablah sewajarnya saja, apakah kau sudah punya pacar? Cui ang hampir memaki marah namun demi dilihatnya kesungguhan sikap kakek itu yang tidak bermaksud kurak ajar gadis ini malah tertegun. Ada keheranan mendengar pertanyaan itu. Akan tetapi juga ada kecurigaan. Maka akhirnya ia menjawab sebenarnya, belum, lociampu kenapakah? Dewa monya tiba-tiba terbabak. Haha bagus, kita berjodoh. Eh, anak manis, kalau begitu, tidak keberatan bila lohu melamarmu, bukan? Cui auk mendetik, dan dewa monya tiba-tiba terkejut. Eh, eh, nanti dulu kakek itu melanjutkan gugup. Bukan lohu. Yang ingin kawim tapi putra lohu. Aku sudah tua, mana ada geirah terbadap gadis-gadis muda tidak lohu melamar untuk putra lohu. Nah, kau setuju bukan? Kakek itu memandang gugup dan Cui ang tertegun. Dia hampir memaki kakek ini, tapi berhenti setelah mendengar kelanjutannya. Tidak tahu lagi Cui ang, perasaan macam apa yang melanda dirinya pada saat itu. Ia dilamar dewa monyet? Dilamar untuk dikawinkan dengan putra kakek bermuka buruk ini. Wah, kalau bapaknya saja seperti itu tahu bagaimana rupa anaknya? Tak terasa Cui ang hampir saja tertawa geli perasaan menggelitik yang mengusik hatinya, akan tetapi melihat mimik dewa monyet yang demikian penuh harap dan tatmpak gugup gadis ini menjadi tidak tega, jelek-jelek kakek itu sudah menyembuhkannya, masa ia hendak menyakiti hatinya. Tapi kalau baru disuruh berjodoh dengan putra kakek ini, wah, itu sih namanya kelewatan. Maka gadis ini lalu menahan kemendongkolannya dan memandang kakek itu. Kau siang lo ciam pua, kau di sini hendak memaksaku atau bagaimana? Eh, tidak, lo hanya minta imbalan berupa lamaran ini. Hektometer, kalau begitu sih mending, lo ciam pua. Karena kalau kau memaksaku jelas akanku tentang. Tapi, lo ciam pua, seingatku kau tidak punya isterti. Bagaimana bisa punya anak? Dewa monyet tiba-tiba terkekeh. Sikap cui ang yang ramah ini dianggapnya titik ada harapan. Karena itu dia lalu menuding siau ji dan berkata dengan muka gembira, Weh, nona manis, orang tidak kawin mengapa mesti tidak punya anak? Lohu betul tidak menikah, tapi Lohu punya anak angkat. Nah, inilah dia. Sian ji putra Lohu yang gagah dan tampan itu. Haha, ker, bukankah dia cocok bagimu, nona? Cui ang terkejut seperti disambar petir mendengar jawaban itu dan gadis ini berseru tertahan. Dia melihat dewa monyet sudah berjingkrak-jingkrak bersama keranya dan siau ji tampak mengedip-ngedipkan matu ke arahnya sambil menyeringai kegirangan. Seketika cui ang mengepal tinju dan mulutnya ditutup rapat-rapat. Ya ampun, ia hendak dijodohkan dengan seekor monyet? Gila. Kakek itu sungguh gila, otaknya tidak waras. Cui ang berteriak mengejutkan dua mahluk yang sedang menari-nari kegirangan itu dan dewa monyet tampak mencelos kaget. Kau sian lo ciam pual, apakah kau tidak tahu malu menghinaku seperti ini? Dewa monyet terbelalak bengong. Loh, apanya yang tidak tahu malu, nona manis? Lohu melamarmu, siapa menghina? Cui ang membanting kaki. Tapi lamaranmu yang tidak masuk akal ini, siapa sudi berjodoh dengan seekor monyet? Heh, kau merendahkan monyet, nona. Kau tidak tahu betapa ribuan tahun yang lalu kakek moyangmu juga seekor monyet? Ker, hati-hati kau bicara, perawan cilik. Lohu bisa tidak terima kakek itu mulai meradang dan Xiao Ji mengeluarkan pekek kecewa. Agaknya monyet itu mengerti pembicaraan, karena dia memandang Cui ang sambil memperlihatkan tarinya. Tapi Cui ang tidak peduli dan gadis ini sudah menghadapi dewa monyet. Dia juga naik darah karena merasa terhina. Namun teringat bahwa kakek itu memang bukan orang waras, Cui ang pun berusaha mengendalikan diri. Kau Sian Lo Chiampua gadis itu berkata dengan metu berapi. Kalau kau tidak menjilat kata-katamu sendiri, aku masih menaruh hormat kepadamu. Tapi kalau kau orang yang tidak punya malu, tentu saja aku akan menentangmu. Tadi kau bicara tidak memaksa, nah mengapa kau marah? Cui ang bertolak pinggang, dan kakek itu tertegun. Eh, apa tadi aku bicara begitu kakek ini bertanya pikun? Tentu saja. Cui ang sedikit reda. Mana aku membohongimu? Kau termasuk golongan Tua Lo Chiampua, karena itu ku harap kau dapat menjaga omonganmu. Weh, kalau begitu ku cabut saja kakek itu tiba-tiba berkata senaknya. Dan kau harus mau, Nona. Aku sudah tidak mau gagal untuk mendapatkan menantu. Gila. Cui ang terkejut. Kau mau menjilat ludahmu sendiri dewa monyet? Hehehe, menjilat ludah atau tidak adalah urusanku, anak manis. Yang jelas Xiao Ji harus mendapatkan jodohnya sekarang juga. Lihat dia hampir menangis, masa kau tidak kasihan kakek itu menjadi semakin sinting. Cui ang tak mampu membuka mulutnya lagi dan pada saat itu Cheng Hong tiba-tiba mengeluh. Gadis ini terkesiap dan sekonyong-konyong ia memperoleh pikiran bagus. Bentrok dengan dewa monyet belum tentu dia melang, kenapa tidak balas mengakali kakek itu? Orang bicara senak perutnya sendiri, dan dia juga harus bersikap sama. Karena itu Cui ang tiba-tiba memutar tubuhnya. Kau siang lo ciam pua, kalau kau mau menolong pemuda itu bayarlah aku ikut denganmu, tanpa paksaan. Tapi kalau kau menolak biar sampai mati pun aku juga tidak akan sudi. Nah, bagaimana? Dewa monyet membelalakan mata ayah yang ipit. Kau berkata sungguh-sungguh? Apakah kau kira aku main-main? Baiklah dawa monyet berseru girang. Lohu akan menyembuhkannya. Tapi awas, perawan cilik, sekali kau menipu, Lohu tidak akan memberikan ampun. Eh, kau takut? Cui ang menge-iek. Tidak, tapi Lohu tidak suka mendapatkan menantu yang kurang ajar. Cui ang merah mukanya namun kakek itu udah melompat mendekati Cheng Han. Dia merabat tubuh pemuda ini dan tiba-tiba memandak borahan luka di bawah lutut. Eh, bubuk apa yang kau berikan di kakinya ini? Kakek itu bertanya kepada Cui ang, dan gadis itu tercekat. Obat penawar luka, kau sian. Kenapakah? Tiba-tiba kakek itu terkekeh. Hehehe, anak tolol berlagak pintar kau ini, perawan cilik. Itu bukan obat melainkan bubuk perangsang racun, bagaimana kau bilang penawar luka? Wah, racun-racunnya semakin ganas dan tubuhnya seperti dibakar. Cui ang terkejut dan gadis ini melompat kaget. Apa lor cium pu? Kau bilang bubuk perangsang racun. Gila kau, ini adalah bubuk sari bunga pek dari ayahku sendiri, masa dibilang perangsang racun. Gadis ini menjadi penasaran dan dia mencabut bungkusan obat itu tapi baru diangkat, tau-tau disambar oleh dewa monyet. Kakek ini memeriksa, mengendus-endus baunya dan mendadak tertawa geli. Wah, ini tepung kerang laut, binatang. Beracun yang biasanya hidup sama lintah hijau. Siapa bilang obat? Uhaha sembrono, perawan cilik. Ataukah kau ditipu orang? Gadis ini menjadi bengong dan dewa monyet tiba-tiba melanjutkan lagi. Lihat, kalau sari bunga pek seharusnya berwarna putih bersih, sedangkan bubuk ini agak kekuningan. Diborahkan luka tentu saja menyengat pedih dan korban langsung pingsan, apakah tidak melihat kejanggalan? Cui ang benar-benar tertegun sekarang. Keterangan itu membuat ia teringat akan keadaan Cheng Hong, karena tepat ketika ia menaburkan bubuk itu kepada luka di bawah lututnya, tiba-tiba pemuda itu menjerit dan roboh pingsan. Ah, benar kalau begitu. Tetapi, Cui ang terhelalak, bagaimana obatnya bisa berubah? Dan warna bubuk itu, sungguh mati, tidak putih bersih melainkan sedikir kuning muda. Ah gadis itu berseru perlahan dan sekonyong-konyong teringatlah dia akan peristiwa kecil di kota Bunki. Seorang laki-laki bermuka jenaka bertemu dengannya di tengah jalan. Waktu itu ia hendak berbelanja keperluan dapur dan laki-laki berkumis kecil ini menubruknya. Kelihatannya tidak sengaja, karena laki-laki itu sudah cepat minta maaf kepadanya dan dia melotot gusar, tapi lali-laki yang ketakutan itu sudah pergi dengan mulut menggigil. Hanya sekejap mereka saing sentuh, tapi obatnya temiata sudah berganti rupa. Kini Cui ang terhelalak. Sadarlah dia bahwa itu tentulah seorang tukang copet. Dan di dunia ini, siapa lagi tukang copet yang mahir memindahkan barang orang ke dalam kantongnya selain Jing Chi Toh Kamsin? Ia memang belum pernah bertemu dengan orang itu, sekali jumpa temiata meninggalkan sebuah tanda metu yang membuat dia naik pitam. Jahanam, copet busuk itu Cui ang tiba-tiba berteriak. Ya, pasti dia lah orangnya. Siapa lagi? Jing Chi Toh Kamsin, awas! Kau jika kita bertemu lagi. Aku pasti akan menebas jari-jarimu yang kurang ajar itu, si Luman. Gadis itu mengepal tinju dan dewa monyet yang mendengar makian ini tiba-tiba terkekehei. Kiranya kau bersua dengan copet seribu jari itu, Nona? Wah, jangan melotot, lohu pasti akan membantumu menangkap setan itu. Dia memang jahat, barang pusaka lohu pun juga diserobotnya. Sudahlah, jangan pikirkan dia lagi dan bubuk ini lebih baik kita buang saja baru habis. Kata-kata itu diucapkan sekonyong-kenyong tangan kakek ini bergerak. Bungkusan obat dilempar dan sekejap kemudian jatuh ke dalam sungai. Cui Ang tidak sempat mencegah dan gadis itu juga tidak tahu untuk apa kalau dia mencegah. Dewa monyet sudah tertawa-tawa, dan kakek yang berotak miring ini mengeluarkan tabung hijaunya. Itulah tempat si kata merah, dan Cui Ang yang tidak tahu apa isi tabung itu sudah memandana penuh perhatian. Seperti tadi, kakek ini pun memencegah alat rahasianya. Suara klik terdengar dan disusul lompatan seekor kata yang mengagetkan Cui Ang membuat kakek itu tertawa geli. Dewa monyet tidak membuang tempo, tangannya segera terulur dan tahu-tahu Ang Suike itu sudah ditangkapnya. Hehehe, anak manis, kau jangan kemana-mana, ya? Lohu terpaksa sekali lagi membutuhkan liurmu. Tenanglah, setelah itu kau boleh beristirahat sepuasmu. Nah, berteriaklah. Kakek itu memencet kepala katak dan Suike ini tiba-tiba menjerit. Dia kembali hendak menggigit namun Dewa monyet lebih sigap. Tangan kirinya membantu tu dan tahu-tahu kepala katak merah itu sudah ditekannya. Binatang ini berteriak, tapi Dewa monyet malah terkekeh. Dia tetus menekan katak ini tergencah dan ketika mulut binatang itu terbuka dalam jerit kemarahannya keluarlah liur katak merah itu. Dewa monyet terkekeh gembira, dan liur binatang langka ini ditampungnya dalam sebuah mangkok kecil seperti tadi. Kemudian, setelah dirasa cukup tahu-tahu katak itu dilempar kembali ke dalam tabung. Klik tabung kembali tertutup dan katak merah memekik dalam tempurungnya. Namun Dewa monyet terbahak tidak peduli dan Cui Ang yang memandang semua itu terbelalak jijik. Hehehe, cukup, anak manis, cukup. Lohu tidak akan memaksamu lagi. Dua jiwa sudah kau tolong masa Lohu tidak menaruh kasihan. Uwe, Lohu bukan pembunuh kejam kakek itu tertawa dan mangkok berisi liur katak merah didekatkan ke kepala cenghan. Kemudian setelah semuanya siap kakek ini lalu membuka mulut pemuda itu. Obat di dalam mangkok mengalir cepat, dan tidak sampai 5 detik saja liur katak merah itu pun tertuang ke dalam mulut cenghan. Cui Ang hampir muntah, dan perutnya terasa mual. Gadis ini terbelalak, karena apa yang disaksikan tentu tidak jauh bedanya terhadap dia sendiri yang diobati oleh Dewa monyet dalam keadaan pingsan. Jadi beginikah kira-kira dicekoki oleh kakek ini menelan lendir seekor katak? Hwe, tiba-tiba Cui Ang benar-benar muntah dan Dewa monyet terkejut. Eh, ada apa, perawan cilik? Tapi Cui Ang tidak sanggup menjawab, sudah keburu muntah-muntah tidak karuan dan diam-diam gadis ini jijik disertai mual. Cui Ang terbungkuk-bungkuk tubuhnya dan kalau saja liur itu bukan obat mujarab yang hebat khasiatnya, tentu dia sudah mengumpat caci kakek ini. Dan Xiao Ji tiba-tiba bercecawatan aneh. Kera ini melompat maju dan tengkuk Cui Ang tahu-tahu sudah diurut-urutnya. Semula Cui Ang tidak sadar. Akan tetapi setelah mualnya berbenti dan diatau siapa yang mengurut-urut tengkuknya itu kontan gadis itu membentak marah. Lengan Xiao Ji dikibas, dan binatang itu terpental kaget dengan pekek herannya. Dewa monyet melompat bangun, dan kakek ini mendelik ke arah Cui Ang. Eh kau kenapa memukulnya, perawan cilik? Xiao Ji sayang kepadamu, mengapa harus dipukul? Kau tidak tahu diri. Namun Cui Ang balas mengberdik, aku tidak butuh disayang. Salah siapa dia baru selancang segala? Hei, kau berani terhadap calon mertuamu kakek itu terkejut. Siapa calon mertuaku? Lohu. Cih, tidak malu kau bilang begitu, kau sian? Eh, tapi kau tadi sudah janji terhadap Lohu. Apa kau mengingkari omongan sendiri? Dewa monyet membentak. Dan Cui Ang kini bertolak pinggang. Dewa monyet, aku tidak berjanji menjadi mantumu. Aku hanya bilang suka ikut tanpa paksaan. Nah, kenapa kau tidak mengunyak dahulu arti kata-kataku? Kalau kau bersikap sebaliknya tentu aku pun tidak sudi. Weh, jadi masih ada embe-embe barangkali, siluman Cilik? Betul, karena kau pun masih berhutang kepadaku suatu hal. Berhutang? Ya, jagat Dewa Batara. Aku berhutang apa kepadamu, setan Cilik kakek itu memekik. Bukankah kau yang berhutang? Kepada Lohu? Bukan Lohu yang berhutang kepadamu. Eh, perawan Cilik, jangan main-main engkau. Sekali naik darah, tentu kepalamu itu ku beset mampus. Ker, coba bilang Lohu punya hutang apa? Dewa monyet mencak-mencak dan Cui Ang membusungkan dadanya. Dewa monyet, gadis ini berkata sungguh-sungguh. Bagaimanakah pembicaraan kita semula? Bukankah engkau hendak minta imbalan atas budiher tolonganmu ini? Betul kakek itu memotong cepat. Dan dua macam imbalan, setan kecil. Satu bagian bayar kesembuhanmu dan yang satunya lagi. Sebagai pembayar kesembuhan temanmu. Bagus, itu adalah tuntutan dari pihakmu, Raja Monyet. Tapi engkau lupa bahwa aku pun mengajukan sebuah tuntutan. Dua permintaanmu dibanding satu. Permintaanku ini sebenarnya sudah berat sebalah, karena dua dibansing satu. Akan tetapi tidak apalah, permintaanmu yang lama sudah ku dengar, yakni imbalan tentang imbalan yang tidak tahu malu itu. Lalu apakah permintaanmu yang kedua sebagai pembayar budi pertolongan ini sebelum aku sendiri mengajukan permintaanku yang satu? Dewa Monyet terbelalak. Weh, aku hanya berkata kalau kau menolak yang pertama maka kau harus menjadi budak Xiao Ji selama lima tahun? Hem, hanya itu? Cuiang berjebi. Ya, hanya itu kakek ini melotot. Baiklah, kalau begitu, sekarang dengar tuntutanku. Cuiang memandang kakek dengan senyum mengejek. Kau sian lo cian pua, karena kau sudah mengajukan dua tuntutan maka tidak adil kalau kau juga tidak mendagar tuntanku. Nah, permintaanku hanya satu saja padamu yaitu, jangan lakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hatiku. Nah, jelas sudah? Dewa Monyet terkejut. Eh, tuntutan macam apa itu? Hektometer, tentu saja macam biasa. Apa aneh? Kakek itu berjingkrak. Tapi, tapi ini tidak adil, setan cilik. Kau mau menang sendiri saja. Dewa Monyet memekik gusar dan Cuiang mengejek. Jangan memutar balikan fakta, lo ciam pua. Kaulah yang hendak menang sendiri. Kau sudah mengajukan usul, dan aku sudah mengimbangi. Kita bisa pertandingkan usul-usul ini dan yang kalah harus menyaah. Walt, kalau begitu bagaimana dengan permintaan lohu tadi? Sayang sekali tidak sesuai dengan hatiku. Cuiang menjawab. Baru dia selesai mengucapkan kata-katanya. Dewa Monyet tiba-tiba menggereng dan mencelat maju melancarkan pukulannya. Kaul menip pulohu, siluman kakek itu berteriak dan angin pukulannya yang dasyat menampar dada Cuiang. Tapi Cuiang sudah bersiap. Begitu lawannya menerjang gadis itu tau-tau merendahkan tubuh balas menyerang. Pukulan Dewa Monyet dilakan, sementara tangan kirinya meluncur menyodok ulu hati kakek itu. Duh! Dewa Monyet tidak mengelak dan Cuiang itu terkejut. Tangannya tepat mengenai ulu hati lawan namun kakek itu seakan tidak merasakan apa-apa. Lambungnya kenyal, dan pukulan Cuiang mental. Tentu saja gadis ini terkesiap dan kemudianlah melompat mundur sekonyong-konyong. Kakek itu terkekeh dan mencengkeram rambutnya. Hai Cuiang membentak kaget dan secepat kilat kakinya menendang ke atas. Ia sudah tidak keburu untuk merendahkan tubuh lagi, karena tangan Dewa Monyet terlalu cepat datangnya. Karena itu dengan gerakan satu kaki tudingkan langit, Cuiang menyambut cengkeraman lawan. Des! Tendanoannya berhasil dan lengan kakek itu terpental. Dewa Monyet mengeluarkan seruan kaget dan kakek ini menggoyang pantatnya. Wah, kau berisi juga, siluman cilik. Pantas berani melawan lohu. Awas kakek itu memekik seperti kera dan tiba-tiba dianenubruk kembali. Gerakannya kali ini sebat luar hiasa, dan Cuiang diserang seperti itu berteriak tertahan. Dewa Monyet melancarkan jurus aneh karena tangan kiri mencengkram pundak sedangkan tangan kanan tiba-tiba menepuk tangan kirinya itu. Tentu saja hal ini membuat tangan terpukul, dan sasaran yang diarah menjadi melenceng arahnya. Namun Cuiang yang sekejap meteheran dan tercengang ini hamnir saja memekik kaget. Tangan kiri yang ditepuk tangan kanan itu mendadak bergulir ke samping, lalu tiba-tiba berputar ke atas mencengkar mukanya. Dan tangan kanannya yang menepuk tangan kiri itu melejit dun tahu-tahu mencengkeram pundak. Ayah gadis ini melompat ake kanan, namun ia kalah cepat. Mukanya memang luput dari cakaran, akan tetapi tangan kanan yang mencengkram pundaknya itu kurang cepat dia lakan. Berat baju dari putri kakek Cui itu dicengkeran jari si Dewa Monyet dan gadis ini melengking kaget. Cuiang marah bukan main e pada Dewa Monyet. Dia juga jengah. Kulit pundaknya tergores kukulawan dan Dewa Monyet yang terkekeh melihat gadis itu tersipu-sipu melemparkan sobekan kainnya kepada Xiao Ji. Xiao Ji, terimalah kenangan gadis ini lumayan untuk dicium-cium kakek itu berteriak dan kera besar yang sejak tadi bercowetan gelisah ini mengangkuk girang sambil menangkap sobekan kain baju Cuiang. Yang betul seperti ucapan tuannya, Monyet berbulu coklat itu lalu mencium-cium sobekan kain baju Cuiang yang berbau harum. Keparat. Cuiang tak tahan mengendalikan diri lagi dan tiba-tiba gadis itu menerjang Dewa Monyet. Kaki kanannya mendupak kaki lawan, sementara tangannya bekerja bergantian. Yang kiri menusuk leher, dengan jurus luruskan tombak mencong ke lurat, sedangkan yang kanan menampar pelipis dengan pukulan penuh. Inilah serangan yang berdasarkan rasa nekat, dan Cuiang yang merasa dihina oleh kakek berotak miring itu menjadi macu gelap. Tapi Dewa Monyet menyambutnya dengan terekeh gembira. Dia tahu bahwa tingkatnya masih lebih tinggi daripada gadis itu, maka mendapat serangan ini pun dia enak-enak saja. Paha yang ditendung malah dipasang kuat-kuat, dan dua serangan lain yang mengarah bagian depan tubuhnya dipapak dengan uluran tangan kanan. Kelima jari mencengkeram tusukan tangan kiri Cuiang sedangkan tamparan ke pelipis kepalanya itu disebut dengan tekukan siku kanan. Plak duk-duk. Cuiang mengeluh menahan nyeri. Kaki yang menendang serasa bertemu tonggak baja, sedangkan tangkisan tangan kanan kakek itu membuat kedua lengannya seperti patah. Gadis ini berputar dan Dewa Monyet tiba-tiba menyambar pinggangnya. Hehehe, tertangkap sekarang kau, siluman cilik. Lohu akan menawanmu sampai jinak. Kakek itu berseru girang dan tangan kirinya sudah diulur itu menotok cepat ke jalan darah pikenghiat. Sekali kena, tentu Cuiang akan lumpuh. Tapi tiba-tiba terjadilah suatu hal yang mengejutkan kakek ini. Sebuah bayangan berkelebat, dan tangan Dewa Monyet yang hendak mencengkeram pinggang gadis itu tahu-tahu bertemu dengan sebatang lengan yang seperti kayu disusul bentakan perlahan seorang pemuda. Kau tidak tahu diri, jangan bersikap kurang ajar terhadap wanita muda, duk Dewa Monyet terpeki kaget dan Cenghon sudah berdiri di depannya dengan alis dikerutkan. Kiranya, pemuda ini sudah siuman dari pingsannya dan melihat muka yang merah sehat itu pemuda ini sembuh. Kau kakek itu melotot tapi Ceng yang tidak tahu oleh siapa dia disembuhkan sudah bertolak pinggang. HMM, Kyao Sian Lo Chiampua, bukankah kau ini adalah Kyao Sian Lo Chiampua dari Buang Bok San? Mengapa mengganggu seorang gadis tanpa sebab pemuda itu bertanya dengan muka tidak senang dan kakek ini berjingkrak marah? Ker, kau sungguh pemuda yang tak kenal Budi, putra Beng San Pai Chu. Apakah memang itu didikan ayahmu terbadap seorang penolong? Cenghon terkejat. Apa maksudmu? Dewa Monyet tiba-tiba memutar tubuh, ia menuding Cui Ang yang berkeringat dingin dan dengan suara gusar kakek ini berseru. Anak muda, kau tanyalah kepada gadis itu siapakah yang telah menyembuhkan dari luka keracunan itu? Dan siapa pula yang telah membebaskan kalian dari bahaya maut? Cenghon terbelalak tidak mengerti. Eh Nona Cui, apa maksud ucapannya ini? Bakankah kau yang telah menolongku pemuda ini bertanya heran tapi Cui Ang tiba-tiba menggelengkan kepalanya. Gadis itu melangkah maju, lalu dengan metu berapi dia berkata, Tidak, So Kong Chu, memang bukan aku yang telah menolongmu dari bahaya keracunan itu melainkan kakek inilah. Akan tetapi dia juga tidak beri tiket baik, karena dibalik maksudnya yang tampak luhur ini dan menyembunyikan suatu pikiran yang tidak tahu malu. Cenghon semakin membelalakan metu dan tiba-tiba pemuda ini memandang kakek itu dengan sorot metu, tajam. Keterangan Cui Ang tentang pikiran buruk yang tak tahu malu ditangkapnya sebagai sikap dewa monyet yang hendak berkurang ajar kepada Cui Ang karena itu dia menjadi marah. Akan tetapi karena kakek ini pula yang telah menyembuhkan dari bahaya keracunan maka dia pun tertegun. Tidak disangkanya dewa monyet yang dusah setengah umur itu masih tergila-gila kepada wajah cantik. Dan gadis yang diganggu oleh kakek bermuka buruk ini siapa yang tidak marah? Dia sendiri yang melihat perbuatan itu juga merasa tidak senang, meskipun dewa monyet telah menolongnya dari bahaya keracunan. Karena itu Cenghon lalu mengerutkan alis dan dengan sungguh-sungguh dia berkata, Kau Sian Lo Chiampua, sungguh tidak kuduga orang setua bahwa orang setua engkau ternyata masih suka mengganggu gadis muda. Lalu dimanakah mukamu hendak ditaruh? Dunia masih banyak gadis-gadis cantik, kalau mereka mau tentu dapat kau peristeri. Tetapi jangan main paksa. Meskipun kau adalah orang yang telah menolongku, namun kalau kau hendak mengganggu seorang wanita tentu aku tidak dapat tinggal diam. Lainnya kalau orang yang kau ganggu tidak marah-marah. Tapi nona cuy ini, ia tidak suka padamu, mengapa main paksa? Dewa monyet mendelik mendengar teguran ini, namun tiba-tiba dia tertawa terbahak. Ueh, Ker, siapa mau kawin dengan wanita muda, bocah ingusan. Eh, sembarangan saja kau bicara. Mentang-mentang putra Beng San Pei Chuyah. Setan, enak saja kau menuduh lohu memaksa gadis siluman itu menjadi isteriku? Wah, kau salah bicara kakek itu berjingkrak dan cenghon terkejut. Eh, tapu bukankah yang bersangkutan sendiri sudah menyatakan seperti itu lociampu mempunyai pikiran buruk dan tidak tahu malu-malu bagi seorang laki-laki yang berpikiran buruk terhadap seorang wanita lalu apalagi namanya kalau bukan niat untuk, untuk main paksa. Cenghon membantah keripuhan dan pemuda itu melirik Cuiang gadis yang dilirik ternyata juga tersipu, namun belum Cuiang memberi penjelasan, tiba-tiba Dewa monyet sudah keburu menjawab dengan sikap berang, Anak muda, kau menduga terlalu jelek. Apakah kau kira lohu tua bangka yang matuk ranjang? Ketahuilah putra Beng San Pei Chuyah, lohu sama sekali tidak bermaksud kurang ajar kepada gadis itu, melainkan hanya sekedar menagih janjinya terhadap putra lohu. Temanmu, si Luman Bektina itu sudah berjanji untuk memberi imbalan yang lohu berikan kepada kalian berdua yang sudah lohu semibuhkan dari luka-luka berat, tapi dia ternyata bersikap licik dalam hal ini lohu ditipunya mentah-mentah. Nah, bagaimana lohu tidak boleh menghajarnya? Eh, kau ditipu, lociampu? Cenghon tercengang. Ya, dan lohu hendak menghukumnya. Wah, Cenghon terbelalak kaget, ia memandang Cuiang dan bertanya, Nona Cui, tipuan apa yang kau lakukan terhadap kakek ini? Cuiang mengepal tinju. Gadis ini merah mukanya karena jengah akan tetapi sekaligus marah dan mendongkol. Dia agak tersipu untuk menerangkan jalannya kejadian. Akan tetapi demi untuk membersihkan diri apa boleh buat, dia harus menjelaskan duduk persoalan. Maka dia memandang dewa monyet dengan pipi seperti terbakar, dan dengan suara nyaring dia berkata, Hau Kong Cu, kakek itu memang orang gila, apa mau menuruti kata-katanya? Dia hendak menjodohkan aku dengan putranya, katanya sebagai imbalan budi baiknya terhadap kita berdua. Karena itu siapa yang mau memenuhi permintaan gila ini biarpun dia membunuhku sekalipun, aku tetap tidak sudi. Kau tahu, siapa putra kakek gila itu? Cenghon mengjeleng. Tidak, nona Cui. Siapa dia? Dan tiba-tiba Cuiang menuding telunjuknya kepada kera besar di belakang kakek itu dengan sengit. Dialah mahluknya, sou Kong Cu, monyet yang besar itulah. Nah siapa mau dikawinkan dengan binatang mencijikan itu kalau dewa monyet memaksa biarlah aku mempertaruhkan nyawa. Hah tanda seru. Cenghon benar-benar tertegun sekarang dan pemuda itu tiba-tiba saja hampir tertawa geli. Sungguh tidak dikiranya bahwa dewa monyet meminta imbalan jasa kepada Cuiang berupa perjodohan yang amat mustahil itu. Maka kalau tadi dia sudah akan menegur Cuiang yang disangkanya mempermainkan kakek itu, sekarang Cenghon malah menghadapi dewa monyet dengan sikap tegas. Wah, lociampua, kau terlalu sekali. Cenghon ahimia menegur. Mengapa harus memikir yang tidak-tidak? Kau tahu bahwa hal itu tidak mungkin. Masa manusia harus berjodoh deh seekor monyet? Sungguh terlalu sekali kau locianoe, dan aku terus terang tidak membenarkan caramu itu. Kalau kau hendak meminta imbalan, biarlah aku saja yang membayarnya. Nona Cui boleh bebas, tapi itu pun pemintaanmu cukup pantas kepadaku. Bagaimana? Cenghon memandang kakek itu tapi dewa monyet tiba-tiba berjingkrak marah. Kerah yang ada di belakangnya juga memekin dan matanya itu melotot ke arah Cenghon dengan kaki dibanting. Rupanya binatang ini juga marah seperti tuannya dan dua makhluk berlainan jenis itu mencak-mencak. Heh, orang muda, berani kau bicara seenaknya tertadap lohu? Dia sudah mengikat janji dengan lohu, dan siapapun tidak dapat melindunginya kakek itu berteriak marah dan caiang mengepal tinju. Dewa monyet, jangan sembelarangan kau membuka mulut. Siapa yang berjanji denganmu? Aku tidak berjanji apa-apa dan juga tidak suji dipaksa. Cih, beginikah sikap seorang angkatan tua? Kakek itu menggereng murka. Tapi kau menerima dua syaratku, perawan cilik. Siapa bilang itu tidak saling berjanji? Hem, dan kau pun juga sudah mendengar syaratku, tua bangka tidak tahu malu. Kenapa kau bendak menang sendiri? Dua orang itu saling ngotot dan sejenak kakek ini tertegun. Memang, walaupun dia sudah membicarakan pembayaraannya namun gadis itu pun juga punya hak mengajukan syarat. Hanya satu saja malah, tapi cukup mencuci semua kehendaknya karena gadis itu hanya mau melakukan imbalan apa saja asal sesuai dengan hatinya sendiri. Dan temiatta gadis itu merasa tidak sesuai dengan permintaannya dan karena itu Cuiang berani menolak. Selaka siauji alamat tidak mendapat jodoh lagi untuk yang kedua kalinya ini. Dewa monyet terbeliak marah dan kakek ini memandang gusar. Dulu dia sudah gagal, lalu apakah sekarang juga harus kembali tidak berhasil? Teringatlah olehnya akan kegagalannya dahulu, beberapa bulan yang lalu, di mana seorang gadis juga telah menolak mentah-mentah pinangan dirinya untuk siauji itu. Seorang gadis cantik yang juga tidak kalah-galak rupanya dengan gadis yang sekarang berada di depannya ini akan tetapi kalau gadis yang dulu menolak karena sudah punya suami adalah gadis ini menolak karena alasan licik dan senak udelnya sendiri. Bagi para pembaca pendekar Gurun Neraka tentu masih ingat akan peristiwa antara kakek ini dengan Pek Hang sedang mengantarkan Yap Bukong yang keracunan hebat oleh perbuatan Kejiceng dan Sian Jin. Gadis itu membawa Bukong dengan susah payah ke Bukang Bok San, bertemu dengan dewa monyet yang tidak beres otaknya dan hampir saja terjadi bentrok di antara mereka berdua ini tetapi untunglah Putri Panglima Oket tiba-tiba muncul. Siuli, gadis penolong ini berhasil menundukkan dewa monyet, berkat pengaruh subonya, mendiang Mo Itai Hou yang dikira masih hidup oleh kakek itu. Dan dengan perantaraan siuli inilah akhirnya dewa monyet mengobati luka-luka pemuda itu sampai sembuh. Bahkan akhirnya kakek yang miring otaknya ini tunduk kepada jenderal muda itu yang kini berjuluk pendekar Gurun Neraka dan menyebutnya Yap Xiaoya, majikan muda Siap, serta Yap Hujin, Nyonya Yap, kepada Pek Hang. Maka sekarang, kembali membentur kegagalan ini dewa monyet benar-benar marah. Dia tidak kenal gadis itu, tetapi dia tertarik untuk mengambilnya sebagai mentu. Boleh tidak boleh. Hendak memaksa. Dan kalau putra pendekar kepala batu itu ikut campur, biarlah dia membereskannya sekalian. Maka tiba-tiba kakek ini memekik parau dan maklum Cheng Hong lebih kuat daripada Cui Ang, kakek itu sudah menubruk Cui Ang dengan dua jari tangannya, sementara dia memberi tanda kepada Xiao Ji dan kawan-kawan untuk menyerang Cui Ang pemuda usil, biarlah lo hurobohkan dulu orang yang tidak tahu diri ini. Haid. Kakek itu menerjang dengan ilmu silat keranya dan angin dingin berkesur menampar. Cheng Hong terkejut, tidak mengira dewa monyet akan berlaku nekat itu, namun dia pun tidak mau bersikap ayal. Melihat kakek itu sudah mulai menyerang, dia juga menggerakkan kaki memasang kuda-kuda dan mengangkat lengan menangkis sambil mengerahkan sinkang. Duk pertemuan kedua kali ini membuat dewa monyet terkesiap. Tangannya tergetar sementara tubuhnya terdorou ke belakang sampai tiga tindak. Dan di pihak Cheng Hong, pemuda ini juga terhuyung ke belakang akan tetapi tidak roboh. Hei eh kau hebat, anak muda, tapi jangan kira loho tidak. Sanggup merobohkanmu, awas kakek ini beriak marah melihat Cheng Hong tersenyum dan tiba-tiba dia mencakar hidung Cheng Hong dan menubruk dengan kaki berputar membabat pinggang sementara tangan kiri meninju perut. Gerak-geriknya Mitrip Kera Kalap dan kakek itu memang sedang mengerahkan kepandainya mainkan sinkau hoat, silat kerasakti. Tapi Cheng Hong yang mendapat didikan langsung dan ayahnya yang menjadi ketua Beng San Pai juga tidak bisa dipandang ringan. Begitu melihat kakek itu mulai menyerang dengan jurus-jurusnya yang aneh segera pemuda ini pun memainkan ilmu silat tularnya yang dinamalkan sinkau hoat, silat tular sakti. Ilmu ini ia mainkan sebagai tandingan ilmu silat kerasakti maka begitu mereka saling tempur segera saja pertandingan menjadi seru. Keduanya segera terlibat dalam pertempuran sengit dan sepak terjang dewa monyet yang ganas seperti monyet gila itu kali ini mendapat sabutan hangat dari lawannya yang masih muda. Cheng Hong menghadapi kakek itu dengan tidak kalah berbahayanya, tapi kalau lawannya memaki-maki dan mencak-mencak seperti monyet yang sedang murka adalah dia bersikap tenang namun penuh perhatian. Gerak-gerik dewa monyet yang kasar benar-benar mirip seekor kera yang kalap. Tapi dari sikap gerak-gerik itu selalu muncul cengkeraman-cengkeraman berbahaya ataupun tendangan-tendangan kaki yang tiba-tiba melonjak tanpa aturan seperti layaknya seekor kera gila. Dan dari setiap serangan ini tidak ada satupun yang tidak ganas. Semuanya dapat berakibat maut apabila mengenai sasarannya. Maka Cheng Hong berhati-hati sekali dalam membadapi kebuasan kakek ini dan dia selalu waspada mengikuti gerak-gerik kaki dan tangan yang tampaknya berseliwaran tanpa ampun itu. Dan satu kali pernah kakek ini mempergunakan giginya. Dia mengigit lengan Cheng Hong ketika pemuda itu tertangkap sikutnya. Tentu saja Cheng Hong terkejut tapi dengan kecepatan geraknya pemuda itu ahimia mampu membaaskan diri. Dia menampar kepala kakek itu dengan tangan sebelahnya dan dewa monyet yang merasakan datangnya bahaya ini sudah memekik sambil melompat mundur. Cheng Hong bebas, tapi sekarang dia memperoleh pengalaman baru dari ilmu silawan yang aneh. Ternyata giginya pun dapat dipergunakan untuk menyerang. Gila! Maka Cheng Hong bersikap lebih hati-hati lagi dan dia mainkan sin choa hoat dengan lebih seksama. Tuburkan-tuburkan dewa monyet semua diakulit, dan tubuhnya yang meliuk-liuk, mulai mengheret seperti ular itu mampu menyelamatkannya dari serangan lawan yang berbahaya. Tapi semua itu bukan berarti Cheng Hong lalu tidak pernah membalas serangan lawan. Tidak, pemuda itu bahkan pasti membalas setiap serangan dengan serangan lain pula. Patukan-patukan tangannya yang membentuk kepala ular, seringkali membuat dewa monyet berseru kaget. Belum lagi kalau tiba-tiba kaki Cheng Hong juga ikut bekerja, menebas atau membelit ke arah tubuh lawan yang semuanya dapat saja membuat kaget itu roboh tersungkur. Maka saling balas-membalas di antara kedua orang menjadikan pertempuran itu benar-benar menjadi seru. Dewa monyet yang merasakan benturan lengan Cheng Hong dam diam mengumpat di dalam hatinya. Lengan lawan seperti kayu besi saja kerasnya, lihat dan mengandung getaran sinkang yang mampu menandingi kekuatan sinkangnya sendiri. Sementara itu di lain pihak, Cui Ang yang diserbu tiga ekor monyet besar yang semenjak tadi tidak ikut bicara itu kini nuga kewalahan. Memang mereka tidak memiliki ilmu silat tinggi, kecuali si Yauji yang memiliki ilmu silat lumayan. Namun kuku-kuku mereka yang mencakar, mencengkeram itu cukup membuatnya kelabahkan. Berkali-kali mereka berhasil dipukul mundur, namun setiap kali itu juga mereka maju menyerang dengan pekek yang tidak kenal menyerah. Dan tiga ekor binatang ini, si Yauji lah yang paling mengemaskan Cui Angkera itu paling cerdik, juga dia paling lihai. Dua kawannya mengerubut dari depan, sedangkan dia sendiri membokong dari belakang. Melompat, mencengkram dan menggigit sambil mencakar apa saja yang dikenainya. Karena itu, tidak heran kalau baju Cui Ang kembali robek di cakar kuku-kuku binatang yang tidak kenal takut ini apalagi Cui Ang juga masih menahan diri tidak menurunkan tangan maut kepada tiga ekor binatang dewa monyet yang jelek-jelek sudah membantunya itu. Dan hal ini rupanya dimaklumi tiga ekor kera itu, terutama si Yauji, dan karenanya menjadi semakin tidak tahu diri dan bercecootan dengan suara liuh. Pekik mereka yang menyakitkan telinga ini lama-lama membuat Cui Ang marah, dan gadis itu mulai bersikap keras. Dua yang menyerang dari depan ditampar gemas, dan mereka yang tidak mahir ilmu silat itu terkena tempelengan Cui Ang yang sedang marah. Gadis itu mengerahkan tenaga lewekangnya, maka tidak aneh jika kedua lawannya menjerit dan terlempah roboh. Kera Ittanda seru mereka memekik kesakitan dan si Yauji yang ada di belakang gadis tiba-tiba mengereng. Kera itu melompat, dan rambut Cui Ang yang disambar berkibar oleh jari-jari yang berbulu. Tentu saja Cui Ang terkejut, dan gadis itu membalikan tubuh sambil menendang. Beluk, petut kera itu ditendangnya keras namun rambutnya keburu dicengkram. Si Yauji memekik kesakitan mendapat dupakan yang membuat dia rasanya seperti jungkir balik itu namun dia masih mencengkram dengan pemuh kemarahan. Kera ini berteriak gusar dan rambut Cui Ang dijambak gusar. Ayah Cui Ang menjerit kecil dan gadis ini kaget bukan main. Rambut yang ditarik rasanya terkelupas, dan metus tauji yang merah bersinar-sinar itu membuatnya ngeri. Otomatis gadis ini menundukkan kepalanya dan menyeruduk kera itu sambil memukul dan dua jari menusuk si Yauji. Kera tanda seru ke patah si Yauji terdongat ke belakang dan tangan kanan Cui Ang menghantam leharnya. Des kera itu telah terkena pukulan dua kali berturut-turut dan si Yauji berteriak kesakitan. Akan tetapi kera ini sungguh luar biasa tusukan dan pukulan yang membuatnya terpelanting itu sama sekali tidak mempengaruhi cengkramannya, karena rambut Cui Ang masih tetap dijambak. Dan dia yang terlempar itu membetot rambut gadis ini sehingga Cui Ang berteriak mengaduh dan terseretan mengikuti kera itu. Aduh! Cui Ang benar-benar kesakitan dijambak seperti ini dan kemarahan gadis itu semakin meluap. Si Yauji yang belum sempat melompat bagun kembali ditendangnya dan sisi punggung kera itu menjadi sasaran. Buk! Si Yauji menjeret gusar dan kera itu kembali terpelanting. Akan tetapi hebatnya monyet ini sama sekali tisak melepaskan jambakannya dan begitu tubuhnya terlempar pula rambut lawan semakin ditariknya. Tentu saja hal ini menimbulkan rasa pedih dan sakit yang amat sangat di kepala Cui Ang dan tiba-tiba gadis itu menghantam lengan Si Yauji. Plak! Kera itu memekik, tapi ternyata cengkeraman pada rambut belum juga dilepas. Cui Ang menjadi marah bukan main sekarang, dan gadis itu tiba-tiba melengking tinggi, menerkam sisi atas Si Yauji. Tangan kanan menyentak ke atas sedangkan tangan kiri menyentak ke bawah. Ini gerak mematahkan tulang dan Si Yauji yang tidak tahu apa yang terjadi itu sekonyong-konyong menjerit ngeri. Siku atasnya telah ditekuk sedemikian rupa oleh Cui Ang dan kontan siku di tengah lengannya patah. Letak krak! Siku lengan itu patah sekarang dan Si Yauji meraung kesakitan. Monyet ini berteriak ngeri dan cengkeramannya ke rambut Cui Ang terlepas sekarang. Bebaslah gadis itu, namun Cui Ang yang tidak dapat mengendalikan kemarahan lagi sekarang ini tidak memberi ampun. Monyet yang berputar-putar kesakitan itu di dupatnya, Si Yauji terlempar jauh dengan muka tersungkur. Beruk krak itu menguik sekali, lalu menggelap par perlahan dan akhirnya tidak dapat bangkit kembali. Patahnya lengan dan tendangan keras yang mengenai iganya itu membuat Si Yauji terkapar dan monyet ini roboh pingsan. Kini Cui Ang berdiri terengah, memandang musuh yang sudah malang melintang di depan kakinya itu. Ada perasaan lengga di dalam hatinya, akan tetapi ada juga perasaan tidak enak yang sedikit mengganggu. Dia telah melukai inonyet monyet kakek bermuka buruk itu, akan tetapi apa boleh buat, keadaan telah memaksanya sedemikian rupa. Maka Cui Ang menarik napas berat dan gadis ini memutar tubuh. Tapi baru setengah lingkaran, mendadak terdengar pekek parau Y.A.I.G. menggetarkan. Sebuan bayangan tiba-tiba berkelebat, dan sepasang tangan berkuku panjang yang mengerikan menyambar muka gadis ini. Yang satu mencekik leher, sedangkan yang lain mencengkeram ulu hatinya. Itulah serangan dewa monyet. Cui Ang yang tidak bersiap menjadi terkejut sekali melihat perbuatan kakek itu. Dia tadi sedang bertempur dengan Cheng Han, bagaimana tahu-tahu menyambar dirinya? Maka diserang dengan tiba-tiba ini membuat Cui Ang berseru kaget, ia tidak sempat menghindar, maka tangan kirinya diangkat menangkis dengan kekuatan sebisanya. Des! Dewa monyet berteriak menyeramkan dan Cui Auk menjeret panjang. Gadis ini terlempar dan lengan kitinya terpental. Cui Ang terguling-guling dan kakek itu tiba-tiba memekik buas dan memburu korbannya. Mampus kau, siluman cilik. Dewa monyet menggeram penuh kemarahan dan tubrukannya yang berbahawa ini membayangkan ancaman maut yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Agaknya robohnya Xiao Ji yang disangka mati itulah yang membuat kakek ini menjadi buas. Dan Cui Ang yang masih terlempar bergulingan itu tidak sempat menyelamatkan diri. Kejadian yang amat mendadak ini membuat Cheng Hong terbelalak. Dia terkejut lagi ketika melihat dewa monyet tiba-tiba menyerang Cui Ang dengan tubrukan yang amat berbahaya. Nah itu jarak di antara mereka terlalu jauh, tidak ada kesempatan lagi baginya untuk membantu. Maka satu-satunya jalan adalah mencoba mengisi detik-detik yang amat menentukan ini dengan pertolongan jarak jauh, yakni menimpuk kakek itu dengan senjata radasia. Dan Cheng Hong sudah melakukan ini pemuda itu menyambar batu sekepalan tangan, lalu sambil berteriak memperingatkan Cui Ang dia menyambit sisi kepala dewa monyet. Batu meluncur deras, dan benda yang dapat memecahkan kepala orang ini melayang seperti kecepatan pelor. Penaga Sinkang yang dikerahkan Cheng Hong melalui batu ini luar biasa kuatnya, dan biarpun dewa monyet berhasil membunuh Cui Ang, kakek itu tentu tidak terluput dari bencana. Akan tetapi, sungguh mengejutkan. Suasana yang serbaru nyam ini mengalami perubahan yang tidak disangka-sangka. Dewa monyet yang mati gelap yang sedang menubruk Cui Ang itu sekonyong-konyong terhenti langkahnya, begitu mendadak. Seperti ditahan oleh suatu kekuatan raksasa yang tidak kelihatan. Dan batu yang menyambar kepala kakek itu juga tiba-tiba terhenti di tengah udara. Sebuah bayangan kuning tiba-tiba berada di situ, tidak tahu kapan munculnya dan kedua lengan bayangan tinggi besar ini mementang ke kanan-kiri. Yang saru ke arah dewa monyet sedangkan yang lain ke arah batu hitam. Berbareng dengan munculnya bayangan tinggi besar ini terdengarlah seruannya yang halus berpengaruh, Omi Tohut, jangan nafsu angkara, dewa monyet. Dan di tempat itu tahu-tahu telah berdiri seorang hwasyo dengan tertawa lebar. Itulah lengkong hwasyang. Tiga orang yang sedang bertanding tertegun sejenak, dan Cui Ang yang nyaris terbunuh sudah melompat bangun. Dia dan Ceng Hon mandang terbealak, tapi dewa monyet agaknya mengenal hwasyo tinggi besar ini berseru kaget. Lengkong hwasyang kakek itu berteriak gentar dan hwasyo yang dipanggil memandang tajam. Hektometer, kau mengenal pin Ceng, kau hwasyan? Bagus rupanya ingatanmu masih baik. Tetapi kenapa engkau mengganggu anak-anak muda? Pandangan keren yang penuh pengaruh membuat dewa monyet menyeringai kecut, kakek ini mundur selangkah. Kehadiran hwasyo kosen itu sungguh di luar dugaannya, karena itu dia menjadi gentar. Akan tetapi karena dia merasa marah dengan lawan-lawannya itu maka kakek ini pun tidak mau menyerah. Mereka yang mengganggu ku, hwasyang, bukan lohu. Gadis itu membunuh anak buahku yang paling ku sayang kakek itu menjawab lantang dan hwasyo ini mengerutkan alisnya. Hektometer, betulkah begitu dewa monyet? Seingat pin Ceng, kau adalah orang yang suka ugal-ugalan, seperti tuuh tahun yang lalu ketika pertama kalinya bertemu. Apakah kata-katamu ini dapat dipercaya? Hwasyo itu lalu menoleh kepada Cui Ang Nona Cui, apakah benar kalian yang lebih dulu mengganggu kakek itu? Cui Ang terkejut. Mendengar hwasyo itu telah mengenal namanya, ia merasa heran akan tetapi mendengar dewa monyet memutar balik kenyataan, dia menjadi marah. Karena itu ia lalu melompat maju dan sambil menuding ke arah dewa monyet, gadis itu berseru, Lo Suhau, apa yang dikatakan kakek itu bohong belaka. Bukan kami yang lebih dulu mengganggunya, melainkan dewa monyet itulah. Kami sedang terluka ketika berada di sini dan secara kebetulan ia muncul lalu menolong kami, lalu meminta imbalan jasa atas budi pertolongannya itu. Nah siapa yang salah? Lengkong hwasyo yang memandang dewa monyet. Eh, kau meminta imbalan jasa, kau hwasyan? Dewa monyet tersipu merah. Betul, hwasyang, karena obat yang kuberikan pada mereka adalah mustika tiada taranya berupa liur kata merah. Mereka keracunan dan kalau lohu tidak datang tentu tewas tanpa liang kubur. Hektometer, tapi sebagai sesamanya, tidak layak kalau kau meminta imbalan, kau hwasyan. Dan imbalan apakah yang kau minta sehingga hampir terjadi pertumpahan darah? Kini cui ang yang tiba-tiba menuding sengit ke arah kakek itu. Dewa monyet hendak mengambilku sebagai mantu, lo suhu dan aku dengan tegas telah menolaknya. Kakek itu marah-marah dan akhirnya kami bertarung. Eh, lengkong hwasyang terheran. Kau hendak mengambilnya sebagai mantu, dewa monyet? Lalu siapakah putramu itu seingat pin ceng kau tidak memiliki keturunan? Teguran ini membuat muka dewa monyet berkerut, tapi lagi-lagi cui ang mendahului. Nah, justru hal yang tidak masuk akal itu yang hendak dipaksakan kakek itu, lo siampua, itu tentu saja tidak dapat diterima dengan akal sehat. Ker, jadi kau membela anak-anak muda itu, hwasyang. Dewa monyet mulai melotot. Tidak, hwasyang ini tiba-tiba bersikap keren. Tapi sekedar melindungi yang benar sebagai yang benar. Kalau kau memaksakan kehendakmu, berarti kau salah, dewa monyet, dan tentu pin ceng dalam hal ini harus ikut camput. Hei, tanda seru kakek itu tiba-tiba memekik gusar. Atas dasar apakah kau ikut campur, lengkong hwasyang. Hwasyang ini mengerutkan keningnya. Alas dasar sikapmu yang suka membawa adat sendiri, dewa monyet. Keparat. Dan bagaimana perhitungan mereka dengan nyawa siang ji? Cenghon tiba-tiba mengangkat tangannya lo siampua, jangan terburu nafsu. Anak buahmu tidak tewas, siapa yang berhutang nyawa? Lihat kera itu bergerak. Dewa monyet cepat memalingkan mukanya, rasa kalap yang hampir menggelapkan matanya itu mendadak tertahan. Dia mengikuti seruan cenghon dan ketika betul dilihatnya kera itu bergerak. Kakek ini tiba-tiba berseru girang dan cepat menghampiri. Diperiksanya kera itu dirabanya, dielusnya dan akhirnya setelah mendapat kenyataan bahwa siang ji benar-benar masih selamat, dewa monyet terkekeh gembira. Binatang. Kesayangan itu diciuminya, tapi ketika siya uji merintih dan dewa monyet melihat tulang lengan yang patah kakek ini tiba-tiba menggereng. Ker, kau menciderainya, setan betina? Dewa monyet mendelik ke arah Cuiang, tapi Cuiang tenang saja melihat tatapan matu yang penuh kemarahan itu. Gadis ini malah tersenyum mengejek dan menjawab, salahnya sendiri, dewa monyet. Dia menjambak rambutku sampai hampir terkelupas. Dewa monyet kembali menggereng, namun ketika sinar matanya secara tidak sengaja bertemu dengan pandang mata penuh wibawa dari lengkung hus yang sekonyong-konyong kakek ini sadar. Di situ telah ada seseorang aki yang ditakutinya, dan dia tidak berani berlaku nekat. Kalau saja siang ji benar-benar tewas barangkali dia tidak mau peduli terhadap siapapun. Tapi kali ini siya uji masih biduk, dan binatang kesayangan itu perlu pertolongan. Untuk apa bersih tegang lebih lama? Maka dewa monyet tiba-tiba melompat bangun sambil menyambar kera ini dikempit di bawah ketiak kanan, sedangkan dua ekor anak buahnya yang lain dipondong dengan lengan kiri. Kemudian dengan meco bersinar marah dalam memandang Cuiang siluman betina, beruntung hari ini kau dibantu lengkung hosiang. Akan tetapi jangan kau tertawa gembira dahulu, karena kalak perhitungan di antara kita harus kita selesaikan. Memandang muka keledai gundul itu biarlah lohu maagampunimu, tapi awas. Sekali kita bertemu lagi pasti lohu akan menghajarmu habis babisan. Kakek itu berhenti sejenak dan dia lalu menoleh ke arah wefo tinggi besar itu. Dan kau, lengkung hosiang, semua sikapmu hari ini tentu lohu akan laporkan kepada majikan muda. Kalau kau tidak pernah kutung aulah sebulan dua bulan lagi. Tentu, majikan muda akan menemuhimu untuk meminta pertanggungan jawab. Tapi kalau kau takut boleh datangi angboksan untuk erain tak maaf. Dewa monyet melampiaskan rasa penasarannya dan kata-katanya yang terakhir itu tampak sedikit pengah. Namun lengkung hosiang tenang-tenang saja. Hwasio ini malah tersenyum tawar dan melihat lawan memandang penuh kebencian dia berseru lirih. Omi Tohut, semoga kai dilindungi Buddha Maha Pengasih, Dewa Monyet, dan sekarang pergilah baik-baik. Pin Cheng ucapkan terima kasih atas pengertianmu ini udah biarlah kelak Pin Cheng ingin berkenalan dengan majikan mudamu itu. Pergilah. Seruan itu tidak perlu diulangi dua kali lagi karena Dewa Monyet sudah mengeluarkan pekek kegusarannya dan membalikan tubuh. Kakek itu melompat sambil membawa tiga ekor anak buahnya dan sekejap kemudian dia pun sudah berkelebat lenyap meninggalkan tempat itu. Cheng Hon dan Cui Ang saling pandang lalu mereka menghadap lengkung hosiang. Cui Ang sudah melompat maju dan menjetuhkan diri berlutut, Lai U Gadis itu berkata dengan suara terharu, Lociampua, banyak terima kasih atas budi pertolongan Lociampua terhadap Teocu. Tidak dapat Teocu bayangkan, seandainya Locianowe datang terlambat mentah bagai intana jadinya dengan nasib Teocu. Apakah Lociampua ada nasihat untuk Teocu? Dan bagaimana Lociampua tahu nama Teocu? Hwasio tinggi besar itu tertawa kecil. Nona Cui, tidak usah kau herankan bagaimana Pinceng bisa mengetahui namamu. Sesungguhnya Pinceng sudah bertemu dengan ayahmu di tikungan segitiga sana, dan justeru karena itu Pinceng lalu kemari. Ah, jadi Lociampua sengaja mencari Teocu? Ya. Cui Ang terkejut mendengar jawaban itu gadis ini tiba-tiba terirgat ayahnya. Oleh sebab itu mukanya menjadi pucat ketika bertanya kepada Hwasio tinggi besar inu, Kayau begitu, bagaimana keadaan ayah di sana, Lociampua? Lengkong Hwasio yang menghela papas. Tidak terjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, tapi sepak terjang palu baja tentu akan menjadi lebih serius di masa yang akan datang. Pinceng terlambat sedikit ketika melihat kau tercebur di dalam air, karena itu Pinceng lalu tergesa-gesa menyusulmu. Dan sahabat muda ini, bukankah Soe Siau Hiap dari Beng San Pai? Ceng Hong yang dipandang buru-buru menjadi gugup. Ah, Lociampua, terimalah hormat Teocu. Teocu memang betul dari Bang San Pai, apakah Cui Lociampua yang memberitahu? Hwasio itu tersenyum gembira. Betul, Soe Siau Hiap. Bagaimana kabar ayahmu? Ceng Hong tersipu-sipu. Baik-baik saja, Lociampua, terima kasih. Dan kau datang untuk mencari adikmu, bukan? Benar, apakah Cui Lociampua yang kembali memberitahu Ceng Hong sedikit terkejut, tapi Buwesio ini mengagulapkan jubahnya? Tidak, Soe Kong Cu, tetapi Pinceng melihat sendiri keadaannya di dalam ruang tahanan itu. Ahaha, Ceng Hong terbelalak dan hatinya tiba-tiba berdebar tegang. Lociai Ipue melihat sendiri keadaan adik Teocu itu. Ya, tapi dia selamat. Barangkali kau berpikir mengapa Pinceng tidak menolongnya, bukan? Ceng Hong terentak kaget. Menang ada pertanyaan seperti itu di dalam pikirannya, namun bagaimana Hwasio ini bisa tahu. Karena itu ia menjadi gugup, tapi karena dia orang jujur, maka Ceng Hong pun tidak berpura-pura. Dia menganggukan kepalanya dan lengkung Hwasio yang tersenyum lebar. Sayang, waktu tidak banyak untuk menceritakannya, Kong Cu, biarlah nanti saja Pinceng berikan penjelasan. Sekarang kita lihat siapa yang datang itu. Hwasio ini memutar tubuhnya dan Ceng Hong serta Cui Ang serentak memandang. Tidak ada bayangan apa-apa yang mereka lihat, namun mendadak kemudian dua sosok tubuh muncul di timur. Ceng Hong dan puteri kakek Cui terkejut, akan tetapi sejenak kemudian gadis itu berseru girang dengan wajah berseri. Ayah. Gadis itu bersorak gembira dan dua bayangan dari timur ini tiba-tiba sudah berada di depan mereka. Memang betul dua orang itu adalah Cui Lok dan Panglima Fan, dan kakek Cui yang melihat puterinya selamat ini sudah berseru girang dengan wajah berseri. Dua orang itu berlari lebih cepat, dan mereka sudah berdiri saling berhadapan kakek Cui mengelus jenggotnya sambil tertawa sedangkan Cui Ang menubruk ayahnya dengan sikap manja. Haha, kalian selamat, anak-anak. Syukurlah, aku menjadi girang kalau begitu. Apakan Lok Ciam Pua yang membantu kalian di sini kakek? Cui menoleh kepada lengkong hasiang, akan tetapi Cui Ang sudah nyerocos, mendahului, wah, hampir saja anakmu celaka, ayah. Dewa monyet membuat gara-gara dan untung saja Lok Ciam Pua ini cepat datang. Kalau tidak, mungkin aku sudah menjadi mayat dipukul kakek bermuka buruk itu. Hih, dewa monyet kakek Cui terkejut jadi kalian bertemu dengan orang gila itu? Ya, ayah, dia hampir saja membuatku mati pesasaran. Kakek itu sungguh kurang ajar, tidak tahu malu dan berotak miring Cui Angau menceritakan kejadian yang baru saja mereka alami dan kakek Cui terbelalak. Setelah anak gadisnya selesai bercerita dia lalu menjelenggelengkan kepalanya. Hektometer, sungguh orang tidak waras pikirannya dan biarlah kelak ayahmu yang menghajar sakit hatimu Angji. Akan tetapi di samping itu semua bukankah dia telah menolong kalian? Menurut patut, budi ini harus kita balas dengan kebaikan namun kalau kau penasaran bolahlah kelak balaskan kemendongkolanmu itu. Akan tetapi sudahlah, Angji, bukankah kalian kini telah selama tidak kurang suatu apa? Masih ada persoalan penting yang harus kita selesaikan. Eh, lo suhu, bagaimana kini saranmu? Dan mengapa kau terlamhat datang di tikungan kakek Cui menoleh kepada hwasyo tinggi besar itu dan lengkong hwasyang mengerutkan keningnya?